EJ Sel Mduasel berkesempatan mengunjungi ruang ganti Persib, sebelum FC Bukasi City melawan Persikap Kabupaten Bandung. Pemain asal cat ini sempat berpelukan dengan beberapa ofisial dan para pemain Persib yang berada di ruang ganti. EJ Sel Mduasel datang tak sendirian, tapi datang berdua bersama Gojali Siregar yang juga mantan pemain Persib. Dalam video yang diunduh akun FC Bukasi City di Instagram tadi sebutkan kapan video itu direkam, pada caption reel tersebut hanya tertulis, momen Papa Eze dan Gojali pulang kampung ke Bandung. Dalam kesempatan tersebut, asisten pelatih Persib Yaesunarya berfoto berdua dengan EJ Sel Mduasel, kemudian pemain asal cat itu bersalaman dengan Ahmad Jufrianto, Nick Quippers, Levi Madinda, Ciro Alpes, dan beberapa pemain Persib lainnya. Jilang laga tandang Persib Bandung ke markas Dewa United Davida Silva menebar ancaman. Persib akan menghadapi Dewa United pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 di Stadion Indomilk Arena pada minggu 26 November 2023 mendatang. Davida Silva mengakui Dewa United merupakan lawan yang sangat tangguh di kompetisi Liga 1 musim ini, meski saat ini kelas main mereka jauh di bawah Persib. Tentunya ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami, dan ini akan menjadi laga yang ketat bagi kedua tim. Mereka tentunya ingin memenangkan pertandingan, jadi kemenangan di pertandingan ini akan terbuka untuk semuanya. Kata Davida Silva Meski begitu, pemain berinisial DDS ini menilai Dewa United tidak memiliki perubahan yang signifikan dari pertandingan di putaran pertama kemarin, sehingga ia memprediksi duel melawan Dewa United nanti akan sama dengan pertemuan di putaran pertama lalu. Persib sempat mendapatkan hasil imbang dari Dewa United di putaran pertama musim ini, Setelah kedudukan berakhir dua-dua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 14 Juli 2023, belajar dari pengalaman putaran pertama lalu, Davida Silva menegaskan Persib akan datang ke kandang lawan merebut 3 poin. Mereka tidak melakukan banyak perubahan, jadi saya rasa ini akan sama seperti saat mereka menahan imbang kami di Bandung. Memang, mereka akan bermain di kandang, tapi kami akan datang menjadi masalah untuk mereka semua, katanya. Asisten pelatih Persib Bandung Goran Polik optimis duet striker Davida Silva dan Ciro Alves punya prospek untuk berkembang lebih baik lagi. Davida Silva dan Ciro Alves jadi kombinasi atau duet striker paling subur dibandingkan kombinasi penyerang lainnya hingga pekan ke-19 Liga 1 musim 2023-2024. Keduanya telah memproduksi 19 gol, dengan rincian 12 gol diciptakan oleh Davida Silva dan 7 gol oleh Ciro Alves. Tidak hanya mencetak gol, keduanya juga cukup rutin membuat asis. DDS mencatatkan 3 kali asis dan Ciro Alves 5 kali plus 1 asis yang berujung gol bunuh diri dari pemain lawan. Sebagai seorang mantan striker, Goran Polik melihat duet DDS dan Ciro Alves dalam perpekstif berbeda. Dia yakin keduanya masih bisa terus berkembang meski secara usia sudah tidak muda lagi. Ya saya adalah striker dan melihat Davida Silva serta Ciro dengan perspektif yang berbeda. Keduanya itu adalah pemain yang sangat bagus di posisinya. Tapi mereka masih bisa berkembang lebih banyak karena masih ada ruang untuk berbenah. Mereka adalah dua pemain yang berbeda cara bermainnya. David merupakan penyerang tengah dan lebih memanfaatkan ruang. Sedangkan Ciro lebih bergerak ke sektor sayap dan lebih cenderung mengutamakan kekuatan fisiknya ketimbang penempatan posisi. Kata Goran Polik. Tetapi di sisi lain, Goran Polik merasa was-was karena baginya tim tidak boleh terlalu mengandalkan DDS dan Ciro Alves dalam urusan mencetak gol. Pemain lain juga harus bisa menjadi penyelesai peluang yang baik seperti mereka. Tapi kami bekerja ekstra untuk mereka dan memang ada perbedaan dengan penyerang lokal. Karena pada akhirnya terlalu bergantung pada Ciro dan David. Jadi kami butuh pemain lain di samping keduanya. Kami juga butuh pemain penyelesai peluang di dalam kotak penalti. Karena jika kami ketergantungan pada Ciro dan David, itu berbahaya ketika mereka cedera atau terkena akumulasi kartu kuning. Katanya Striker Persibandung Ezra Walian melambungkan ambisi mengamankan 3 poin saat berhadapan dengan Dewa United di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Pertarungan kedua tim itu akan dilaksanakan di Indomilk Arena Tangerang pada Minggu 26 November 2023. Menjelang laga itu, Ezra Walian mengatakan secara tim terus melakukan persiapan. Hari ini kami kembali memulai latihan dan rutinitas lagi setelah kemarin mendapat libur. Saya lihat hari ini semua orang tampak bugar dan menikmati jalannya latihan. Situasi ini pun sangat penting dan kami siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Kata Ezra Walian Mengenai laga melawan Dewa United, Ezra Walian mengatakan itu merupakan pertandingan penting bagi Persib untuk mewujudkan target berada di empat besar pada face reguler sebab hanya empat tim yang akan bertarung di Championship Series untuk mencari juara yang sebenarnya. Saya pikir Dewa United adalah tim yang sangat bagus, tapi tentu saja kami di Persib juga adalah tim yang sangat bagus. Kami pun berkembang dari pertemuan sebelumnya yang menjadi pertandingan terakhir bersama Luis Mia. Ucapnya Saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib gagal memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-2, bahkan mengung Bandung tertinggal 0-2 terlebih dahulu. Rahmat Irianto memperkecil kedudukan lalu Ezra Walian menjadi pahlawan yang memaksa hasil imbang berkat gol dari tendangan bebas di menit ke-90. Ezra Walian, pemain kelahiran Amsterdam 22 Oktober 1997 itu, enggan memandang remeh calon lawannya nanti. Meskipun Dewa United saat ini berada di bawah Persib secara peringkat di kelas main sementara, namun skuad asuhan Jan Olde tetaplah tim yang patut diwaspadai. Saat ini, kami datang dengan pelatih baru dan kami terus menunjukkan perkembangan, jadi kami sangat menantikan pertandingan ini. Agen dari Asnawi Mangku Alam, Gabriel Budi bantah pemainnya akan gabung ke Persib pada bursa transfer padu muslim Liga 1 2023-2024. Hal itu disampaikan Gabriel Budi pada Instagram stories akun pribadinya selasa 21 November 2020 siang waktu Indonesia Barat. Dirinya mengatakan jika Asnawi Mangku Alam akan tetap berkarir di Korea Selatan. Asnawi still in Korea Selatan, tulis Gabriel Budi, ditambah bendera negara Korea Selatan dan Indonesia kemudian dengan emosien warna kuning hitam putih. Kabar ini pun dirasa langsung membantah rumor yang beredar jika Kapten Timnas Indonesia ini akan bergabung dengan Persib. Sebelumnya Persib sempat memposting skor kemenangan mereka 1-4 pada akun ofisial. Hal itu menimbulkan kabar bahwa Asnawi Mangku Alam akan didatangkan ke Pangeran Biru pada bursa transfer. Apalagi saat itu, Persib baru saja ditinggalkan oleh bekanannya yaitu Itputo Gede. Kabar ini pun sempat disambut bahagia oleh pelatih dari Persib Boyan, Hodak. Deputisi OPT Persib Bandung bermartabat kepincun aksi pemain nomor 4 Timnas Brasil U17 Piala Dunia U17 2023 Indonesia, Joe Pedro de Nascaminto de Mata. Performa apik-bak bertinggi 186 cm itu di Piala Dunia U17 2023 menjadi alasan Persib tertarik kepadanya. Joe Pedro de Mata mencatatkan 3 penampilan di Piala Dunia U17 2023 dan selalu bermain full. Dia bahkan mencetak 1 gol saat Brasil U17 menang 2-1 atas Inggris di matchday ketiga grup C Piala Dunia U17 2023. Berkat bantuan pemain tersebut, Timnas Brasil U17 lolos ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2023, terbaru di babak 16 besar Brasil U17 mengalahkan Ecuador U17 dengan skor 3-1. Bagus tuh nomor 4 Timnas Brasil U17. Kata Teddy Cahyono kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia Selasa 21 November 2023, Bagus tuh nomor 4 Timnas Brasil U17. Bagus tuh nomor 5 Timnas Brasil U17. Bagus tuh nomor 5 Timnas Brasil U17. Bagus tuh nomor 6 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 Timnas Brasil U17. Terima kasih.